Intro 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 Masih ingat cinta segitiga berujung penganiayaan hingga babak belur Setelah berhasil mendeteksi lokasi pacar check-in dengan selingkuhan bermodal email di Hotel Short Time Kawasan Jalan Raya Sewalan Kerto, Wonocolo, Surabaya Senin 13 Februari 2023 dua pekan yang lalu Kini, AO berusia 22 tahun pemuda asal Taman Sidoarco yang babak belur dianiaya AXR berusia 21 tahun pemuda asal jambangan Surabaya Gegara kepergok check-in bersama sang pacar wanita berinisial ACA berusia 20 tahun warga Karangpilang Surabaya akhirnya tewas di tengah proses perawatan pemuda tersebut dikabarkan meninggal dunia setelah hampir sekitar dua pekan menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Sutomo sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat siang pada minggu 26 Februari 2023 informasinya AO mengalami luka parah pada batang kepala hingga tak sadarkan diri selama kurun waktu tersebut bahkan meski sudah dilakukan penanganan medis berupa operasi kondisi AO juga tetap tak banyak membuatnya membaik Kapolsek Wanojolo Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Halim Nugrohos ditemui pada selasa 28 Februari 2023 dua pekan dirawat akhirnya pada minggu siang korban meninggal dunia tetapi dari saat kejadian sampai saat ini pelaku sudah pihaknya amankan mengingat adanya perubahan kondisi status korban insiden dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut kini penyedih Polsek Wanojolo kembali membenahi berkas perkara dari si tersangka AFR termasuk dengan konstruksi pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan hukuman kurungan paling lama 7 tahun penjara selamat menikmati